Shalom super kids, Shalom, gimana kabarnya? Dasar, luar biasa, antusias, yes, yes, asyam. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu yuk, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Buat berkatmu hari ini, sementara kami mau ibadah, sementara kami mau ibadah. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama, yang semangat ya. Ku daki, 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 daki dunia yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau berbentang, Yesus bersertaku. Ku daki, 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 baru di sungai, Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, disuka kau ada, di dugapun kau ada, karena engkau lah Yesusku. Lebih semangat lagi ya. . Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 dalam samudra. Ku dayung, 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 bahu di sungai, Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau lah Yesusku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapak, Bapak ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapak, Bapak ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencangamu. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapak, Bapak ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapak, Bapak ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencangamu. Ya Bapak, Bapak ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapak, Bapak ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencangamu. Pakailah sesuai dengan rencangamu. Shalom Super Kids, apa kabar? Wah, semakin minggu, semakin lama, semakin semangat nih. Senang dong Kak Michelle. Apakah kalian sudah libur? Wah, sudah libur semua. Libur semuanya semangat ya, luar biasa. Wah, anak-anak Super Kids selalu apa? Keren dong, karena anak-anak Super Kids anaknya siapa? Anaknya siapa? Anak Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Terlebih dahulu kita harus apa? Berdoa. Ikutin Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkatmu yang luar biasa. Hari ini kami mau mendengarkan firmanmu. Kiranya engkau memberkati kami agar kami dapat memahami firmanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kalau liburan masih tetap semangat nggak? Wah, tambah semangat ternyata. Wah, senang ya. Kalau libur semuanya pada sukanya apa? Mainan. Waduh, suka apa lagi? Bangun siang lu, bangun siang. Emang apa sih nggak boleh? Iya, karena kalau libur sekolah bangunnya jadi siang-siang. Siapa di sini kalau bangun itu sekarang jam 1? Wah, banyak sekali yang bangun jam 1. Wah, anak super kid harus tetap rajin dong. Jangan bangun siang-siang. Kalau libur bangunnya jam 8 aja ya. Oke? Iya dong, kan walaupun libur kita harus tetap apa? Harus tetap berdoa, baca firman, bantu mama papa. Iya. Nah, siapa yang liburan kali ini tetap di rumah? Bagus ya, banyak yang masih tetap di rumah. Kita harus tetap menjaga diri supaya kita apa? Aman dari semua virus-virus yang ada. Kita harus rajin apa? Mencuci tangan dan pakai masker kalau keluar rumah. Main-main di taman, main di komplek. Harus tetap pakai masker ya, jangan lupa ya. Iya dong, anak-anak super kid kan tetap sehat dan kuat. Nah, minggu ini itu mau belajar apa ya Kak Michelle ya? Hmm, enaknya belajar apa ya minggu ini? Oh, minggu ini Kak Michelle mau ajak kalian belajar how to be a winner. Wah, apa itu Kak Michelle? Bagaimana kita menjadi seorang apa? Pemenang wah. Mau gak jadi pemenang? Mau gak? Mau dong. Wah, iya. Masa di sini ada yang mau jadi yang kalah? Gak ada ya? Gak ada. Anak-anak super kid semuanya maunya jadi the winner. Jadi apa? Pemenang. Wah, luar biasa. Nah, kalau mau jadi pemenang itu gimana caranya? Apa kita harus makan banyak? Apa kita harus lari kencang-kencang? Apa kita harus belajar banyak-banyak? Atau gimana? Atau kita harus punya pedang? Taraaa. Kayak Star Wars? Warna merah dan biru? Gak harus seperti itu. Yuk Kak Michelle ajak ya. Gimana caranya kita jadi seorang pemenang? Nah, pertama-tama kalau kita mau jadi seorang pemenang gimana caranya? Wah, pemenang itu biasanya kita itu diem-diem menang atau kita harus berlomba dulu atau kita harus melawan sesuatu? Iya dong, kita harus berjuang dulu. Kita ada lawannya. Kita harus melawan sesuatu untuk menjadi pemenang. Kan gak bisa diem-diem cuma gini doang. Aku menang. Kan gak mungkin kalau kita main pun kita apa? Main dulu yang fokus baru kita menang atau kalah. Nah, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ada sesuatu yang kita harus kalahkan untuk menjadi seorang pemenang. Untuk menjadi seorang pemenang itu awal-awalnya kita harus ngapain ya adik-adik ya? Yang pertama, harus asa pedang. Di asa pedangnya supaya tajam. Atau kita harus apa? Soal jadi pemenang biasanya kalau di game harus apa? Harus pakai perisai. Atau harus pakai apa lagi? Pakai helm supaya kalau dipukul musuh kita gak kalah. Atau pakai rompi peluru ditembak. Gak kena, gak mati. Wah banyak ya. Tapi sebenarnya sebelum itu semua yang harus kita lakukan apa? Kita harus tahu siapa musuh kita. Gak kalau kita udah siap-siap ternyata musuhnya salah gimana? Kita udah siapkan pedang eh ternyata musuhnya udah bawa tembak gini. Kalah dong kita. Kita harus tahu dulu. Diintip dulu. Siapa ya musuh kita? Dilihat dulu. Siapa ya yang bakal kita kalahkan? Kita harus apa? Lihat. Kalau kita belum dilihat. Belum tahu siapa musuhnya. Langsung siap-siap. Nanti yang dibawa perang ini salah. Yang mau senjata yang dibawa salah. Wah kita jadi gak jadi menang. Karena gak tahu musuhnya bawa apa. Bener gak? Bener dong. Yuk kita buka sama-sama alkitab kita di Ephesus 6 ayat 12. Kita mau tahu sebenarnya di dalam kehidupan kita ini. Sebagai anak-anak Allah ini siapa sih musuh kita? Yuk buka sama-sama ya. Udah siap? Siap dong. Yuk kita buka. Baca sama-sama ya di Ephesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Nah kita sebagai anak Tuhan tahu. Wah kita tuh juga selai. Kita tuh gak berjuang untuk darah dan daging. Apa darah dan daging? Darah dan daging ini manusia. Yang punya daging ini manusia. Tapi kita itu melawan siapa? Melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Wah kelihatan gak ya roh jahatnya ini? Hmm ada yang bisa lihat ada roh jahat? Kak Michelle gak bisa lihat. Tapi itu dulu lihat-lihat di udara ini. Kita juga gak bakal bisa lihat. Oh berarti lawannya setan. Lawannya hantu. Bukan ternyata. Udah gak zaman setan jalan-jalan kayak gini. Kelihatan wah gitu. Gak zaman. Sekarang itu yang namanya roh-roh jahat itu apa sih? Yang di dalam diri manusia loh ternyata. Yang di sekitar kita. Bukan yang takut-takutin gitu. Bukan ternyata. Sudah gak ada, sudah jarang. Jadul itu jadul. Zaman lama. Nah apa aja sih Kak Michelle kira-kira itu yang gak kelihatan. Tapi ada dalam diri manusia. Kak Michelle kasih contoh. Kayak ini. Satu. Keserakahan. Wah. Jadi siapa disini yang seraka? Itu lagi dalam pengaruh roh-roh jahat. Makanya kita jadi anak Tuhan gak boleh apa? Seraka. Terus apa lagi Kak Michelle? Nah itu. Hmm suka iri hati. Siapa disini yang suka iri hati? Kalau lihat temennya punya mainan baru langsung marah. Gak suka aku dia punya mainan baru. Aku besok harus beli. Bilang ke mamaku. Aku pokoknya harus beli. Nah. Siapa yang kayak gitu? Nah. Sebenernya itu yang gak baik. Itu yang harus kita apa? Lawan. Apakah kalau iri hati kita harus ngelawannya pakai pedang? Cak, cak, cak. Enggak loh ternyata. Karena apa? Gak kelihatan iri hatinya adanya dimana? Di dalam hati kita. Nah. Lalu apalagi yang roh-roh jahat itu contohnya itu kebencian. Aku gak suka temenku tuh. Benci aku sama temenku tuh. Hmm. Temenku tuh nyebelin banget sama pengen tak kermos. Nah. Itu juga gak boleh. Itu apa? Kita dalam pengaruh roh-roh jahat yang ada dalam diri kita. Terus apa lagi? Malas berdoa. Malas baca Alkitab. Malas kesekolah. Wah. Siapa sih yang? Si malas ini siapa sih si malas? Kita harus apa? Harus tendang si malasnya. Loh lepas. Sampai sepatunya Kak Michelle lepas. Gara-gara apa? Kesemangatan. Kita harus tendang si malasnya. Jangan sampai ada terus di dalam diri kita. Terus kita apa kadang? Gak menghormati Tuhan. Gak menghormati orang tua. Wah. Kalau lagi waktunya lihat Sunday School di Youtube juga. Malas-malasan. Wah. Berarti apa? Ada apa? Roh-roh jahat yang ada dalam diri kita. Nah. Gimana Kak Michelle kalau kita punya kayak gitu? Kita harus apa? Kita harus lawan. Gimana cara melawannya? Apakah kita harus pakai pedang itu tadi? Apakah kita harus pakai apa? Bawa batu ditimpu gitu. Wah sakit dong badannya. Kan enggak gitu ya. Nah. Gimana sih caranya? Yuk kita sama-sama belajar caranya. Yaitu kita itu di perlengkapi oleh Tuhan yang namanya. Apa? Perlengkapan senjata Allah. Jadi kita harus tahu apa aja sih Kak Michelle. Kalau jadi anak Tuhan itu punya perlengkapan senjata Allah itu. Apa aja contohnya? Yuk kita lanjutin baca ya. Di Efesus 6 ayat 13-17. Yuk sama-sama buka dulu. A few moments later. Sudah ketemu semua? Sudah? Nah yuk kita sama-sama baca ya. Di Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap berikat pinggangkan apa? Kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kaki kamu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah bah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Wah ternyata perlengkapan senjata Allah itu banyak ya. Luar biasa loh Tuhan kita itu. Nah di minggu-minggu yang sebelumnya sudah diajar sama kakak-kakak yang lain tentang apa? Tentang ikat pinggang kebenaran. Lalu tentang apa lagi? Kayak Kapten Amerika itu punya apa? Berisai iman. Untuk minggu ini Kak Michelle mau ajak semuanya mengerti akan kasut injil damai sejahtera. Apa itu Kak Michelle kasut? Kasut itu bahasa dulu kalau bahasa sekarang namanya sepatu atau sandal. Kasut itu yang nempel di kaki kita kalau kita jalan-jalan kita pakai itu apa? Itu sandal atau sepatu kalau dulu namanya kasut. Nah zaman tentara Romawi dulu itu. Nah ini kayak gini ya contohnya ya ini fotonya. Nah kasutnya wah gak segampang sekarang kasutnya itu banyak sekali talinya tinggi. Nah dulu itu kasut itu dipakai berjalan kemanapun sejauh apapun mereka itu jalan pakai kasutnya. Nah dari sini kita bisa tahu kenapa Tuhan kok bilangnya kasut injil damai sejahtera. Artinya kita itu harus berjalan kemanapun memberitakan injil kepada siapa? Kepada semua orang. Kemanapun kita pergi kemanapun kita berjalan ketemu siapapun kita harus apa? Memberitakan injil damai sejahtera. Injil itu apa Kak Michelle? Injil itu tentang Tuhan Yesus ke siapa? Ke semua orang yang kita temui misalnya ke teman kita, ke kakak kita, ke papa mama, ke tetangga. Atau kalau dulu atau nanti kalau sudah masuk sekolah bisa ceritakan ke teman. Ke semua orang yang kita temui kemanapun kita pergi kita temui orang kita. Mau apa? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Loh tapi Kak Michelle banyak orang itu kalau tak ceritanya Tuhan Yesus itu gak percaya. Gak mau, gak mau denger ditutup-tutup telinganya. Udah udah gak usah cerita Tuhan Yesus aku gak kenal. Ada yang ngalami kayak gitu? Ada ya. Beberapa teman kita kalau kita ceritain tentang Tuhan Yesus itu baik loh. Mereka malah enggak, gak tahu aku Tuhan Yesus itu siapa. Banyak gak? Banyak. Nah kita kalau mau jadi pemenang kalau kita pakai yang namanya kasus Injil kebenaran. Walaupun kadang itu susah kita memberitakan Injil. Kita tuh gak boleh patah semangat. Nah kita punya cara yang lebih keren lagi untuk supaya teman-teman kita, tetangga, saudara. Semua mau nih denger cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Gimana Kak Michelle? Tak kasih tau ya caranya. Kita harus jadi apa? Apakah kita harus siap-siap bawa makanan? Kasih ketenangan? Bukan kayak gitu. Kita harus jadi apa? Harus jadi anak teladan. Masa bisa Kak Michelle? Loh kita coba dulu. Kalau kita itu mau orang lain ngeliat kita ini jadi anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus harus gimana sih? Harus baik ya kan? Harus berperilaku sopan. Harus rajin kayak gitu. Nah kita harus menjadi anak teladan terlebih dahulu. Contohnya gimana Kak Michelle jadi anak teladan? Wah contoh yang pertama. Masa sih kayak contohnya apa? Nanti Kak Michelle kasih contohnya banyak. Nah tapi masa sih Kak Michelle bisa seperti itu? Bisa. Bukan Kak Michelle yang bilang bisa. Yuk kita sama-sama buka di ayat. Ini Tuhan yang bilang. Di ayat Alkitab kita di Matius 5 ayat 16. Buka dulu ya sama-sama ya. Kita baca apa sih? Gimana sih caranya ya? Sudah pada ketemu di Matius 5 ayat 16. Disitu ada caranya bagaimana kita bisa memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bukan karena cuma kebaikan tapi melalui perilaku kita. Yuk udah ketemu ya sama-sama kita baca ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Wah Tuhan aja bilang apa? Kita itu harus jadi anak teladan harus apa? Terang bersinar. Jadi orang lain langsung apa? Melihat wah ternyata anak-anak Tuhan Yesus itu keren ya. Baik-baik ya. Akhirnya mereka jadi pengen tahu siapa ya Tuhan Yesus itu. Nah caranya gimana nih Kak Michelle? Kalau misalnya supaya kita jadi anak teladan. Nah Kak Michelle kasih contoh. Pertama adalah hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua itu gimana? Masa gini? Hormat gerak. Nah gak gitu juga. Kalau kayak gini kan kita namanya lagi apa? Upacara. Hormat kepada orang tua itu contohnya misalnya gini. Kalau ngomong sama mama gak teriak-teriak. Nah kadang siapa disini yang minta makan mintanya gini. Ma! Ma! Aku minta makan! Papar! Ayo! Kayak gitu. Nah itu namanya gak hormat sama orang tua. Terus kalau mama atau papanya minta tolong. Tolong dong mama ambilin minum. Terus jawabnya gini. Males! Nanti aja. Nah itu juga gak hormat sama orang tua. Itu anak yang bantahan. Nah kita kalau mau menjadi anak teladan. Kita harus hormat sama orang tua kita. Gak boleh sering teriak-teriak. Gak boleh marah. Terus habis itu apa? Apapun yang mama papa minta tolong dilakukan dengan apa? Senang hati dibantu. Misalnya mamanya mau cuci piring dibantu. Dibantu tata piringnya. Mamanya kalau misalnya mau buat makanan dibantu. Bawa belanjaan banyak dibantu. Nah kalau kayak gitu banyak orang melihat. Wah ternyata ya. Hebat anak super kids ini. Siapa ya? Anaknya siapa ini kok? Hebat. Kayak gitu. Ternyata dia anak teladan. Yang anaknya Tuhan Yesus. Makanya semua orang. Wah keren ternyata Tuhan yang disembah. Luar biasa ya bisa menjadikan anak ini sebagai anak teladan. Contoh yang kedua apalagi Kak Michelle. Supaya kita tuh menjadi anak teladan. Menjadi anak yang bisa dilihat banyak orang luar biasa. Perilakunya baik. Kita tidak boleh suka berantem atau bertengkar dengan sesama kita. Nah siapa disini yang punya koko, cece, kakak, adik. Nah biasanya suka apa? Rebutan mainan berantem nangis. Lalu kadang nanti ngerjain PR. Adiknya ganggu. Adiknya dipukul. Nakal kamu. Nangis. Terus kita jadi apa? Marah. Kadang marah. Adik ini nakal. Kita tidak boleh seperti itu. Marah boleh. Namanya juga manusia. Kadang marah kebablasan lupa. Aduh kok aku marah. Ya tidak apa-apa. Tapi tidak boleh apa? Tidak boleh marahnya setiap hari. Nah kalau setiap hari marah berarti apa? Tidak baik. Berarti memang pemarah. Bukan pemaaf. Sedangkan kalau kita jadi anaknya Tuhan Yesus. Kita diajarkan jadi apa? Pemaaf. Kita harus sabar. Tidak boleh sering berantem. Sama kayak sama teman kita. Kita tidak boleh dikit-dikit. Tidak mau temenan. Dikit-dikit berantem. Kita kan maunya apa? Berteman. Jadi kalau kita selalu berteman. Kita tidak pernah berantem. Baik sama teman kita. Ada apa? Ada damai sejahtera. So peaceful loh temenan sama Kak Michelle itu. Soalnya Kak Michelle tidak pernah ajak berantem. Wah senang tidak ya kira-kira temannya. Kalau misalnya punya teman yang selalu membawa keceriaan dan damai. Senang. Pasti selalu diajak main. Pasti temannya bilang. Oh itu loh temanku luar biasa ya. Dia tuh anaknya Tuhan Yesus loh. Selalu aja ngajak aku main. Kalau main tuh aku selalu damai gak perlu berantem sama dia. Happy gak? Happy. Terus kadang kita harus jadi. Anak teladan itu harus gimana lagi? Harus rajin. Kalau misalnya zoom jam 8. Jam 7 sudah bangun. Siap-siap. Gak baru mau zoom dibuka laptopnya. Gak boleh gitu. Itu namanya gak jadi anak teladan. Masa anak teladan di kelas tidur. Gak gitu. Gak dong kalau anak. Anaknya Tuhan Yesus. Rajin-rajin. Zoom jam 8. Jam 7 udah bangun. Udah mandi. Gosok gigi. Makan. Cantik. Rapi. Begitu dibuka zoomnya langsung. Good morning. Selamat pagi ibu guru. Wah. Kira-kira teman sekelas sama ibu gurunya. Senang gak? Pasti senang banget. Wah anak ini. Damai si Budi itu. Wah kalau sekolah luar biasa rajin. Selalu ganteng. Selalu membuat orang apa? Bersemangat. Wah anak teladan. Wah siapa disini yang gak mau jadi anak teladan? Angkat tangan. Wah ada yang mau jadi gak? Ada yang mau jadi gak teladan? Gak ada dong. Anak-anak super kids semuanya pasti mau jadi anak yang teladan. Luar biasa. Nah dari sini kita belajar. Kenapa kita harus pakai kasut injil ini? Kasut injil damai sejahtera. Bukan berarti kita tuh melawan orang, melawan semuanya itu dengan apa? Pedang. Dengan apa namanya tembak. Gak seperti itu. Kita itu hanya perlu apa sih? Kita tuh memberitakan injil itu perlu apa sih perlengkapannya? Kita harus baca lagi. Nah untuk memulai itu semua. Kita harus apa? Perubah diri kita terlebih dahulu. Supaya orang banyak melihat bahwa kita ini anak-anak teladan. Anak-anak Tuhan Yesus yang bersinar. Yang luar biasa. Ketika orang melihat orang-orang pengen tahu. Wah luar biasa ya. Ini Sunday Schoolnya dimana? Tuhan Yesus tuh siapa? Banyak orang pengen tahu. Dari situ kita baru bisa bercerita ke mereka. Ke teman-teman kita, ke tetangga bahwa Tuhan Yesus itu yang aku sembah. Tuhan yang baik, yang luar biasa. Wah keren. Dari perilaku kita yang baik sebagai anak Tuhan. Kita bisa mengajak orang lain, tetangga, teman-teman sekolah. Semuanya kerabat kita, saudara sepupu. Untuk lebih lagi apa? Mengenal Tuhan Yesus. Keren gak? Wah keren dong. Nah itu anak-anak super kids yang selalu disayang Tuhan. Oke, kita seperti biasa punya ayat hafalan yang harus kita hafal dalam minggu ini. Yuk kita buka sama-sama ayat hafalan kita di Filipi 3 ayat 14. Dibaca dulu ya bersama-sama sebelum kita hafalkan bersama-sama. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Wah jangan lupa ya di hafalin. Nanti kalau misalnya yang hafal bakal dapat sesuatu. Mau gak dapat apa? Dapat hadiah. Oke? Oke keren deh anak-anak super kids. Jadi jangan lupa kita harus untuk menjadi pemenang kita harus tahu apa dulu. Kita harus tahu siapa musuh kita. Lalu kita harus punya apa? Perlengkapan senjata Allah. Apa aja perlengkapannya ada di ayat mana? Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Wah super kids ini keren-keren. Kak Michelle selalu senang sekali kalau ketemu sama anak-anak super kids. Yuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita sama-sama kita berdoa ya. Ikuti Kak Michelle ya. Tuhan Yesus terima kasih engkau telah mengajarkan kami bagaimana menjadi seorang pemenang. Kami mau lebih lagi untuk menjadi anak yang teladan. Agar namamu selalu dimuliakan oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Bye bye.